Pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan Polri dan TNI menjamin keamanan warga Papua di wilayahnya. Hal ini dikatakan usai pertemuan dan diskusi bersama masyarakat Papua pada Senin malam di Mapolda Metro Jaya. Polda Metro Jaya dan Polres jajarannya membuka pengaduan bagi siapa saja yang mendapat intimidasi atau ancaman dari pihak tertentu dan berharap banyak peran dari tokoh adat dan perwakilan masyarakat Papua agar dapat mendinginkan suasana. Dan saya juga tadi menyampaikan kepada saudara-saudara kita perwakilan daripada masyarakat Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ada di wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek untuk tetap melaksanakan aktivitas dan kegiatannya. Polda Metro Jaya ini bersama-sama dengan teman-teman dari TNI akan menjamin keamanan untuk beraktivitas apakah itu berpergian ke kantor, melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi saya hembau juga kepada saudara-saudara saya nanti juga para tokoh yang hadir pada malam hari ini perwakilan masyarakat Papua juga akan menyampaikan hal tersebut. Kemudian tadi juga saya menyampaikan dan kita juga sepakat para tokoh masyarakat dari Papua yang ada di Jakarta ini kemudian juga perwakilan masyarakatnya akan menjadi cooling system, mendinginkan situasi. Kepada Bapak Kabulda, satu jaminan perlindungan keamanan kepada masyarakat Papua di Jabodetabek, yang kedua penegakan hukum terhadap pemicu terjadinya persoalan di Malang dan Surabaya, ketiga tindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang memicu konflik, yang keempat dibentuknya komunikasi dalam permasalahan sosial yang saat ini yang sedang bergejolak untuk mengantisipasi munculnya kejadian berikutnya. Yang kelima, hentikan rasisme dalam bentuk apapun. Yang keenam, mohon jika ada aparat di lokalisi konflik, bisa cepat bertindak untuk meregam situasi yang ada, jangan ikut mengompori situasi yang terjadi. Yang ketujuh, keamanan kebijakan teknik polri terhadap masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Papua dan masyarakat Papua lainnya yang bersebelahan agar semuanya bisa netral dan menegakkan hukumnya.